Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kedatangan bulan Ramadan menjadi harapan untuk kita manusia dalam berlomba-lomba melakukan kebaikan Berpuasa berarti menahan diri dari segala perbuatan buruk Sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, Iblis sudah berjanji untuk terus mengganggu umat manusia hingga hari kiamat kelak Akan tetapi ada saat-saat dimana setan tidak mampu menggoda manusia Pada bulan suci yang penuh berkah ini, setan akan terbelanggu Namun jika benar demikian, mengapa masih ada manusia yang lalai dalam menjalankan ibadah puasa? Mari kita bahas Puasa termasuk ke dalam salah satu rukun Islam Ibadah ini tergolong ke dalam amalan wajib yang harus dikerjakan oleh umat Islam, khususnya ketika bulan suci Ramadan Lantas, mengapa awulah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kaum muslimin untuk berpuasa? Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, ampunan dan rahmat serta kasih sayang dari awulah subhanahu wa ta'ala Awulah mewajibkan puasa agar kita bisa bertakwa Maksud dari takwa ini adalah takut dalam artian menjauhi segala larangannya dan menjalankan perintahnya Ketika berpuasa, maka kaum muslimin berusaha menjauhi hal-hal yang dilarang oleh awulah yang dapat membatalkan puasanya Awulah mengetahui dan mengerti betul faedah puasa bagi manusia, baik dari segi lahir maupun batin Bulan Ramadan dipersiapkan awulah agar manusia lebih fokus dalam menjalankan ibadah Puasa merupakan bagian dari membantangi diri dari perbuatan setan Namun, pada bulan suci Ramadan, mereka tidak dapat melakukan hal itu karena dibelenggu dalam menggoda manusia Karena kesibukan manusia berpuasa, membaca Al-Quran, dan berzikir Karena itulah setan terbelenggu Puasa melenyapkan dimensi setan dalam diri dan menguatkan kesabaran seseorang Imam Al-Ghazali mengatakan pada dasarnya awulah tidak membutuhkan lapar dan hausnya orang yang berpuasa, melainkan manfaatnya Terima kasih telah menonton!